PDIP Tendang Ganjar Panowo, Tangan Kanan Megawati, Bongkar Sosok Penerus Tahta Presiden Begini, kalau kita lihat survei itu sampai sekarang belum terlihat dampak terhadap PDI Perjuangan PDI Perjuangan masih teratas, misaranya 24-26% Jadi pada dasarnya, perolehan PDI Perjuangan secara umum itu masih lebih besar daripada perolehan 2019 Jika kita baca per hari ini Nah pertanyaannya adalah, apakah ada dampaknya di kemudian hari? Dan mengapa dampaknya belum terasa kepada PDI Perjuangan? Salah satu sebabnya adalah, karena PDI Perjuangan belum mengambil keputusan Siapa operasi yang diusung? Kan masih menunggu keputusan Ibu Mega Dan ujungnya masih jauh Ada motif untuk mendongkar elektoral partai tersebut Ada motif sebagai jalan pintas karena tidak melakukan kaderisasi di internal partai Dan bagi PDI Perjuangan, itu menyentuh aspek etika politik Tetapi yang penting kita belajar bahwa pelembagaan partai itu sangat penting Dan merupakan pilihan yang paling rasional, paling baik di dalam mendidik kader dari internal partai Tapi sudah ada komunikasi dengan PDI Perjuangan? Ya kalau komunikasi dilakukan itu hal-hal lain, di luar hal-hal yang terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden Kalau kita melirik sosok lain, dan sosok itu adalah kader partai politik lain Maka kita nggak boleh juga gerusak-gerusuk Nggak boleh juga kita kemudian menabrak etika kita Ada fatsun ya? Ya ada fatsun politik lah saya kira Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kusianto kembali buka suara soal capres PDI Perjuangan Secara tidak langsung tangan kanan Megawati bongkar sosok penerus tahta presiden Terlihat mengarahkan dukungannya terhadap ketua DPR Puan Maharani Nampaknya PDI tendang ganjar Pranowo Direktur Sekutif Indonesia Politik Opinion atau IPO Deddy Kurniansa melihat hal tersebut sebab sebelumnya Hasto menyebut Megawati mencari sosok pemimpin yang kuat secara ideologi Kemudian sosok itu juga paling tidak pernah berkeliling ke seluruh Indonesia dan benar-benar mengenal rakyatnya Alasan pertama PDP arahkan dukungannya kepada Puan Terlihat pas cara kernas terjadi perubahan Mendasar dari manuver komunikasi politik elit PDP Mulai dari Presiden Jokowi Dodo Jokowi yang sering Minta didampingi Puan Maharani Hingga pernyataan-pernyataan Hasto soal calon kuat PDP jika merujuk pada Staktemen itu kuat arahannya ke Puan Maharani Kata Deddy kepada wartawan Kedua, menurut Deddy Puan memenuhi syarat yang disampaikan Hasto Bahkan menjadi satu-satunya tokoh di PDP yang memiliki ideologi partai yang kuat Saat Ibu Megawati menghadapi tekanan order baru Puan menjadi satu-satunya yang mendampingi Mega ucapnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!